Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube keluarga Hamja Di video kali ini Saya mau bikin takoyaki ekonomis Bisa dijual dengan harga 1.003 piece ya teman-teman Tapi sebelumnya yang belum subscribe Yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan video kita Selanjutnya Bahan-bahan untuk membuat takoyaki ekonomis Disini ada 300 gram tepung terigu 1 butir telur ayam 1 bonggol kol Dan 1 saset masako rasa ayam Pertama-tama dicuci bersih dulu ya Kolnya dan diiris tipis-tipis Seperti ini Usahakan ngirisnya kecil-kecil ya teman-teman Supaya nanti gak ribet pas saatnya taknya Kemudian siapkan wadah besar Kemudian masukkan tepung terigu ya Tadi ini seberat 300 gram Dan terigu ini Aku beli seharga 2.500 rupiah ya teman-teman Kalau 300 gram Nah disini langsung aja Masukkan 1 butir telur Dan 1 butir telur ini Harganya cuma 2 ribu ya teman-teman Nanti sekalian aja teman-teman bisa hitung modelnya Kemudian 1 bonggol kol Ini tadi aku beli seharga 2 ribuan aja Dan ini dia aduk dulu ya teman-teman Sampai tercampur rata Kemudian masukkan kaldu ayam bubuk Kaldu ayam bubuk ini 1 saset Harganya 500 rupiah ya teman-teman Jadi total modalnya sudah 7 ribuan ya teman-teman Tapi belum termasuk minyak Untuk airnya tambahkan 500 ml air Ini dituangnya sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman Nah ini ditambahkan lagi airnya Secara bertahap Sampai bertahap tercampur rata Dan ini aku tambahkan lagi ya 100 ml air Jadi total airnya 600 ml ya Dan ini cetakan takoyakinya Ini bukan cetakan takoyaki sih Cetakan telur biasa aja gitu ya Tapi nanti kita bisa buat bulat gitu ya teman-teman Sebelumnya Masukkan dulu minyak sayur ke dalam cetakan Dan pakai api kecil dulu ya teman-teman Dan masukkan adonan takoyakinya Usahakan pakai api kecil ya teman-teman Supaya nanti takoyakinya gak mudah gosong Atau bisa tungku kompornya bisa dibikin dua kali lipat ya teman-teman Supaya nanti benar-benar takoyakinya itu mulus Kuning dan bagus Ini diisi sampai agak penuh ya teman-teman Untuk takoyakinya Kalau sudah agak matang bagian bawah Bisa dikepinggirin gini ya teman-teman Jadi nanti kita bikin buat takoyakinya itu bulat gitu ya Nah ini sudah dimiringin seperti ini Kemudian ditambah lagi dengan adonan takoyaki Seperti ini ya Diisi bagian pinggir-pinggirnya Setelah itu dipinggirin lagi gitu ya Jadi diisi lagi satu sisinya Jadi bikin takoyakinya harus sabar ya teman-teman Dan maklum namanya juga pakai cetakan bukan takoyaki Jadi harus sabar Jadi dibikinnya itu sedikit demi sedikit dulu ya bertahap Supaya nanti dia membantuk bulatan yang sempurna Ini diisi terus bagian pinggirnya Kalau sudah terisi penuh Ini bisa dibalik ya teman-teman Nah jadi sudah dibalik seperti ini Warnanya bagus ya Kuning Gak gosong-gosong banget Dan Tapi matang gitu ya Nah ini kalau sudah diisi seperti ini Bisa dimasak sampai benar-benar matang Catakan yang aku gunakan Lobangnya 12 ya teman-teman Ini catakannya yang biasa Buat bikin telur abang-abang SD tuh Nah aku pakai catakannya yang seperti ini Lobang 12 Nah jadi maksa banget ya teman-teman Bikin takoyaki Walaupun gak pakai cetakan Tapi ini hasilnya bakal enak banget Dan hasilnya juga cantik banget Anak-anak suka saat aku bikin ini Dan langsung diserebu abis ya teman-teman Semoga teman-teman nanti bisa juga buatnya di rumah Nah kalau sudah seperti ini Dimasak lagi ya kurang lebih 3 menitan Ditunggu aja pakai api kecil Nah ini sambil dilihat ya Ada yang sudah mateng kah Nah ini sudah mateng ya teman-teman Sudah kekuningan juga Nah langsung aja ya Digoreng adonan takoyaki berikutnya Nah ini dia takoyaki ekonomisnya Sudah digoreng semua ya teman-teman Nih teman-teman bisa lihat ya Hasilnya kayak gimana Tuh dalamnya mateng ya teman-teman Dan hasilnya juga bulat Bagus gitu ya Nah ada kolnya nih di dalamnya Ini sangat lembut dan mateng merata ya Teman-teman dicobain yuk Bismillahirrahmanirrahim Hmm enak banget ya teman-teman Gurih Ada manisnya gitu Pokoknya enak banget deh Nah kalau cara jualnya bisa ditusuk seperti ini ya Isi aja 3 piece Takoyaki Dan ini bisa dijual dengan harga seribuan aja Ini pasti anak-anak girang banget nih Dijual seribuan dapet 3 Nah biar lebih enak lagi Dikasih saus seperti ini ya Asal kena aja Gak usah banyak-banyak Namanya juga dijual seribuan 3 Dari modal kurang lebih 9 ribuan aja Dapet 15 tusuk takoyaki Yang isinya 3 seperti ini Jadi dapet omsatnya 15 ribuan ya teman-teman Bisa untung juga nih Selamat mencoba